Wartararo siap lakukan taktik permainan melawan Marquez Mark Marquez harus menjalani operasi di bawah kanannya pada hari Rabu Dimana sebagian karena kecelakaan disepang Di sesi kualifikasi MotoGP Malaysia juara dunia itu menempel ketat di roda belakang Fabio Quartararo Namun hasilnya justru sebaliknya pembalap repsol Honda Jauh lebih lambat dan terlempar atau hardside dari motornya Dan Quartararo pembalap perai pole termuda dalam sejarah MotoGP di Zeret Mengamankan posisi pole yang sangat diinginkan untuk lomba kandang tim Petronas yama SRT Quartararo mengatakan bahwa jika ada kesempatan seperti yang dilakukan Mark Dia juga akan melakukannya karena dari situ dia akan banyak belajar dari pembalap di depannya Seperti yang dikatakan Fabio Quartararo Jika saya memiliki kesempatan untuk mengikutinya seperti di Malaysia Saya akan melakukannya setiap saat jika dia berada di belakang Mark Kita dapat mempelajari sesuatu kata pembalap Perancis berusia 20 tahun tersebut Menurut Fabio Quartararo adalah kecelakaan cukup berbahaya bagi dia dan semua pembalap yang mengikuti pembalap lain Quartararo mengambil resiko terlempar dari motor juga di tikungan-tikungan kemudian Suhu ban turun sangat cepat meskipun cuaca panas di Malaysia Sepang Pembalap muda yang lahir dari naik itu tampaknya tidak keberatan dengan permainan taktis yang dijalankan Mark Marquez Justru sebaliknya apakah dia menikmatinya Saat ini jika aku mengatakan ya maka aku akan dianggap berbicara terlalu banyak Kata El Diablo sambil tersenyum Fabio mengatakan pole di Malaysia sangat penting bagi timnya Saya lebih suka menang pada hari Minggu tentu saja Bukan pada hari Sabtu atau biasanya kualifikasi Tapi selalu bagus untuk menang bukan pertarungan taktik dengan Mark Tetapi pole di Malaysia ini sangat penting terutama bagi tim Quartararo berharap Mark cepat pulih Saya berharap Mark agar ia sembuh Sesegera mungkin Dan salah satu rencana El Diablo saat liburan musim dingin adalah letihan Jawabnya tanpa ragu-ragu Terima kasih sudah berkunjung di channel kami Jangan lupa subscribe dan tekan notifikasinya Untuk mengikuti info terbaru dari kami Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa